sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi, itu karena kalau kita pakai kata new normal new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang kalau adaptasi, kalau adaptasi nilai lama itu masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu jadi pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya, arahnya beda gitu betul, betul, oke oke, jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa? jadi kalau aku yang persisah itu adalah malah menurut dugaanku itu konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness aku setuju kalau soal itu, karena ada beberapa statementmu yang setuju tapi kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu Mas satu-satunya jelas satu, gimana sih? kamu udah bilang satu-satunya nggak usah bilang cuma satu nggak efektif banget sih jadi dokter ya satu-satunya, coba jilat ayo silahkan ayo, saya lagi buat data nih jadi kalau satu nih, pokoknya satu doang, itu soal penyebab kematian, itu doang karena kematian itu yang terjadi tita agak medis, itu nggak ada yang kelelahan mas Cipeng nggak setuju yang mana? yang statement saya mana? statementmu yang di caption yang, ya sebenarnya itu pertanyaanmu kan? yang bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan, ya itu kurang setujunya di mana? kurang setujunya dari 35 kurang setujunya di mana? 25 diantaranya dokter 35, 25 diantaranya dokter itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID secara karena dia nggak jujur ada beberapa yang kelelahan, jadi emang imbang tapi emang sebagian besar finishernya COVID tapi yang kelelahan ada, gitu tapi ini finisher dalam maksud mas ketika mas Cipeng bilang finisher itu jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu mereka masih ada chance untuk survive, maksudnya? ya, betul, masih ada chance untuk survive yakin, yakin, insya Allah yakin ini ada kajian medisnya nggak itu? kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung kalau dia meninggal ya, terus dia meninggal kebetulan dia punya corona kan jadi anggaplah corona itu seperti kita pakai analogi yang gampang ya analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya karena corona ini kan nggak kelihatan ini jadi kita pakai, apa yang kelihatan? jerawat, jerawat ya jadi ada orang lagi sakit jantung terus dia jerawat dia meninggal terus ada orang sakit apa ya, paru-paru, sorry diabetes dia kebetulan jerawat juga terus dia meninggal jadi apakah ada semacam ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat berarti penyebabnya jerawat itu gitu ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada cuman yang jadi masalah disini itu adalah si covid ini ini kalau misalkan kita punya faktor resiko jadi kalau kemarin statement yang bilang ada faktor-faktor kayak penyakit jantung kencing manis kelelahan stress itu semua berefek pada imun turun oke pasti ya ini fair, setuju ya stress, psikologi dapet whatsapp kurang enak dari misalnya dari istri aja kita langsung drop drop ya nah terus ini kan untung istri saya eh istri saya nggak tau kita lagi live dia lagi di kamar mana tau lah pasti nggak mungkin pasti bawa otak pake fake account oke mas lanjut mas oke lanjut ya enak juga ngobrol kayak gini iya kan endingnya itu mereka kelelahan kelelahan ada yang stress ada psikologi ada penyakit jantung ada yang seperti itu ya kan kita nggak tau yang nasib ditahan Tuhan nah tapi begitu imun turun oh maksudnya percaya Tuhan jujur aja saya percaya Pak makanya saya juga percaya teori konspirasi oke sebelum sebelum dibilang oksimoron dah duluan dia pinter dia aku bagus bagus juga defense kalau kita percaya Tuhan mau nggak mau kita ya konspirasi kita nggak bisa nolak emang percaya bagian nah cuman yang menarik adalah yang menarik adalah saya nggak percaya yang itu itu mas saya agnostik saya oh agnostik sampai ada iya nah nggak masalah terus abis itu si covid ini itu menyerang orang imunnya rendah dan dia itu perburukan di parunya kenceng tapi benar dan perburukannya rendah dan ini statement ya dari analoginya aku ketemu ketua BNPP Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis yang dihadapi tenaga medis sekarang itu baru 20%nya yang memiliki gejala dari seluruh Indonesia Indonesia ini mappingnya pakai Indonesia ya Indonesia dari 20% yang positif covid ini 80%nya itu bergejala sisa bergejala ringan yang berat itu 20%nya jadi dari 20%nya 20% itu yang bergejala berat dari itu emang benar selalu rata-rata ya bukan selalu sih ada yang langsung direct tapi rata-rata ada pemberatnya jadi temenan jadi ibaratnya kalau mas J itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil lagi naik mobil di jalanan tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya alurnya udah halus alurnya udah halus udah bahaya udah bahaya sebenarnya harusnya covid-nya oli ya betul covid-nya olinya nah covid-nya olinya sisanya tergantung antibodinya kalau antibodinya itu kuat ya dia selamat survive kalau dia naik mobil kalau dia naik mobil kalau kencangan dan kena oli dan bananya halus oke dia kelar makanya jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang covid itu gak sendirian untuk menyebabkan kematian itu aku setuju karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau gak ditemenin jatuh hipertensi tekanan darah bener kan pak dokter jadi di ya di itali itu yang paling mana yang paling jadi apa contoh kasus yang paling jadi apa yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus itali itu sebenarnya kan karena kalau di cina mungkin di cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari batman gitu padahal Bruce Wayne gak pernah bikin terus apa namanya lalu ketika yang kasus itali itu meledak dan itu menjadi apa kayak cerita horror banget bagi seluruh dunia orang langsung ketakutan banget kan tapi yang orang-orang yang orang-orang jarang yang saya lihat di mainstream media jarang banget bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat apa namanya lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 60 tahun elderly iya 90% elderly udah tua dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98 sekian sekian hampir 100% itu memang sudah kritis dan kualitas kualitas udara di apa nama kota yang banyak meninggal itu daerah utara Italia kan lupa itu enggak bukan jadi disana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan jadi memang disana coba mas cari kalau ada waktu mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya enggak jauh beda kok sama tahun ini cuman sekarang karena difabrikasi beritanya dibumbu-bumbuin angkanya ditambah nolnya satu atau ditambah komanya dikurangin segala macam menimbulkan kepanikan masa teman-teman saya di Itali pada bilang mereka ngirim video segala macam aman kok di Itali ini berita terlalu melebih-lebihkan karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian disana mungkin agak tinggi mungkin agak tinggi tahun ini jadi kematian di kota Itali itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit dan itu pun mungkin karena stres karena semua orang ke rumah sakit jadi orang-orang tua ini para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya karena terlalu banyak orang stres balik lagi ke ilmu psikomatik tadi karena orang yang karena mereka tiap hari nonton tv lihat handphone kopat covid masuk ke otak otak mereka otak mereka itu membentuk kayak realita gitu loh berusaha membuat situasi itu bener ada dan itu jadi orang berbonong-bonong ke rumah sakit jadi mereka sesak nafasin ke rumah sakit nah itu itu ini oke jadi kalau aku motong gak apa-apa ya dapet kan dapet kan ya dapet-dapet saya paham kalau disini kita tektokannya sekarang silahkan mas jadi aku motong gak apa-apa kan karena aku karena aku tahu karena aku tahu ini mas arahnya kemana bagus ini ayo jadi yang pertama pokoknya kalau dari awal itu aku kalau yang di komen ya aku lurusin karena netizen bayang tanya debatnya mana jadi disini tuh gak berdebat aku try karena udah diskusi judulnya iya ini diskusi jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan tapi kalau yang kedua kalau soal yang namanya narasi media itu ibaratnya kayak gini mas aku neranginnya biar netizen paham orang naik motor ada potensi kecelakaan iya kan baru tadi saya mau ngomong gitu oke lanjut iya ada orang naik motor potensi naik kecelakaan dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi oke kan nah tapi saya iya kan gitu kan kalau misalnya kita naik motor kita kan pasti kecelakaan nah kecelakaan gak pasti tadi masnya jangan bilang eh gak kemungkinan 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 tinggi ya kan bisa mati saya dulu saya dulu sempat lama saya dulu sempat lama kerja di media soalnya mas jadi saya hati-hati ngomong terus nah terus yang terjadi adalah tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan kalau kita pakai helm dan kawan-kawan eh kamu kemarin naik motor deh masih hidup teman saya kemarin naik motor masih hidup kapan mati amit-amit nah orangnya gak ada itu imajinarisnya lanjut mas nah kalau mas cipeng kalau misalkan yang terjadi di covid itu seperti ini orang covid itu berbahaya danger emang ada bener resiko ada covid yang paling penting adalah orang kalau kena covid belum tentu mati bisa selamat nah 99% nah narasi selamat ini yang gak digoreng ini yang jujur itu dia jadi narasi selamat ini yang digoreng ini kenapa saya mau melakukan ini live instagram ini sama mas cipeng karena saya tahu mas cipeng itu arahnya kesana ini kayak ini kita nih musuh kita berdua sama ya emang covid loh covid dan jujur aja covid dan narasi dan narasi ya narasi covid kan udah musuh bersama ini saya berdua yang akan kita dalami disini ini kenapa seolah-olah dan narasi harapan itu dikubur ketakutan itu dipupuk dipupuk jadi ketakutan ketakutan padahal harapan itu ada dimana-mana kalau masyarakat mau mencari tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang gak punya gak tahu akses untuk mencari ketika mereka mendapat artikelnya artikelnya bahasa Inggris masyarakat gak ngerti jadi ketika mereka mau nanya ketika mereka mau nanya ke temen-temennya yang ke temen-temennya yang pinter temen-temennya yang pinter tuh udah kemakan narasinya misalnya si narasinya si Najwa gitu udah ya aduh kita ikutin aja lah pakata media segala macem susah tuh kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas kalau kita jujur ya orang-orang yang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman jadi mereka tuh mikir ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu di gelembung itu mereka gak mau jauh-jauh otoritas bilang ah C jadi ini menggoreng itu ya yang sembuh-sembuhnya itu ya penggorengan itu ya betul jadi terus aku sampe aku jujur aja kalau yang kita disini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan ya kan nanti aku bakal bilang yang gak setuju di mas J masih ada juga dan masih ada beberapa yang gak setuju di aku harus harus gitu mas kita kesimpulan sama gak kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama covid sampe pasien udah jujur sampe pasien itu takut banget ngaku nah ini kesalahannya siapa itu ya nah ini bener kan saya saya apa saya tidak suka bukan hobi saya nyala-nyalain orang tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini menyangkut kehidupan satu negara mungkin satu bumi mungkin ya ini yang memelihara yang memelihara environment yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya apa kesempatan untuk pulihnya tuh ketik banget itu siapa mas jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini ya kan terlepas dari alasan-alasan yang ada tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu pasien juga jujur terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak ya sampai jenazah ditolak sampai sendiri aku ngerasain ya aku itu mas itu kemarin pilpres 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 kemarinnya beda pilihan jenazah ditolak ini kok heran sih covid masyarakat kita tuh ya ya gitu sampai ya makanya sampai sampai aku ngerasain sendiri mas sampai aku tuh pulang ke komplekku aja aku sempat mau diusir mas dari komplekku mas kalau kalau di Bali jangan bilang-bilang komplek mas kenapa pak itu tempat prostitusi masak sih serius kalau mas ngomong ke orang-orang di Bali saya mau ke komplek ya udah diketawain mas kalau sama orang Bali coba tanya Yudha CT Yudha CT lagi nonton Yudha Yudha komenda dia jualan coba emang komplek di Bali daerah prostitusi ya gini ya coba punya temen punya temen orang Bali ada selain saya kita kira belum temenan kita mungkin kita mungkin gak temenan di akhir ini di akhir diskusi nah jadi mas jadi mas ini kalau aku lanjutin dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif iya kan pertama kali tuh aku masih inget pak terawan itu ketika jumpa pers pertama kali itu semua orang kan sekarang nyalain pak terawan ya pak terawan dulu mengatakan ada satu nih dan dan masih masih inget covid itu sebuah virus yang emang bisa yang akan sembuh sendiri betul iya tapi dia beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau gak salah harus ditambah dengan kayak dirawat bed rest nutrisi dan temen-temennya lengkap pokoknya pak terawan pak terawan itu terlalu santai dia ya ya kalau ngomong di kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh tau gak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya ya ya sih harusnya lengkap kan karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau gak salah virus itu self-limited disease dan kalau di kasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat sintomatik nah tapi kita lihat yang berada di media apa judulnya ya nah itu loh itu yang pertama dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan jadi gini mas saya ingin nanya untuk untuk statement mas itu saya ini saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi misalnya yang ngomong seperti tadi seperti pak terawan tadi itu ya persis omongannya sama substansinya sama misalnya yang ngomong misalnya contoh Najwa Sihat apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon tidak jujur aja aku berarti benar berarti ini bukan tentang mesegenya sebenarnya kan ya tapi tentang figur figur yang ngomong tentang ini kan visual berarti kan visual tentang visual keterikatan keterikatan emosi aduh pak terawan itu mukanya terlalu kayak menteri biasa jadi sebenarnya itu yang ku bilang kan kayak di awal tapi dan sistemnya kalau masih lihat pemerintah itu sudah pengen menenangkan masyarakat betul saya lihatnya begitu tapi masyarakat itu terus terus saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat itu agak over dalam mengkritik pemerintah itu mereka agak sedikit over gitu kayak terlalu nyari-nyari kesalahan kesalahan terlalu menggali-gali kesalahan tapi tapi mereka lupa kalau sampai akhirnya nih sampai akhirnya itu kalau pemerintah nenangin itu di counter pasti sama siapa sama data data yang diseper di media ini datanya dari mana asalnya datanya itu contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat contoh kita menenangkan masyarakat lesih mengenai apalah kematian atau apapun itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk emang itu benar dan itu aku gak bisa sebut medianya mungkin masjid pasti punya datanya sendiri jadi emang benar dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun kedepannya akhirnya orang-orang jadinya takut sama si covid ini borong masker borong APD itu jadi beruntun efeknya borong APD borong masker let the domino let the domino fall itu adalah domino efeknya nah itu yang akhirnya itu memang part of the plan ya ya itulah makanya kan kalau kalau aku secara pribadi secara dari awal masji itu kan menggaungkan konspirasi kan dari sedang 2-3 minggu yang lalu ya iya ya pirannya kan gara-gara gara-gara vlognya Deddy sama Yonglek kan sebenernya iya kalau Deddy sama Yonglek gak nangkat itu saya mungkin gak akan kita gak akan ngobrol kayak gini mungkin gak akan ini gak akan terjadi jadi whatever dan saya percaya gak ada yang kebetulan di dunia ini jadi thanks to them ya terima kasih buat mereka jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex mungkin beberapa omongan dia itu ketika dia bicara kita singkat aja teori konspirasi ini kita singkat TK ya dari sekarang TK ya biar gak kepanjang jadi ketika yang Lex bicara tentang TK meskipun ada beberapa poinnya dia itu bener tapi orang itu susah untuk sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak meskipun beliau tentara segala macem dan saya yakin Pak Terawan itu tahu lebih dari orang-orang lain ketahui cuman dia tidak boleh membagi informasi itu jadi ya ketika yang yang bicara masalah TK orang-orang kayak apa sih ini orang dia itu siapa gitu kayak gak ada gak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu jadi orang orang anggap itu sebagai lelucon dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal sebelum kita memulai bicara tentang TK ya teori konspirasi stigma-stigma tentang TK di Indonesia ini sangat-sangat apa ya sangat kelek tidak efektif kalau saya bilang tidak efektif satu kalangan Flat Earth ya ini Flat Earth Society mereka punya channel namanya Flat Earth 101 ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang ada yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society bener setuju karena ini sesuatu hal yang berbeda itu itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri mereka lari tapi mereka menembak kakinya sendiri jadi kamu mau saya kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini sementara kamu berpikir bumi ini datar orang udah males duluan jadi kalau kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over ganti dulu nama channel anda delete atau hide dulu video-video anda tentang Flat Earth karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi betul kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media dan dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya karena saya sering di tag beli ikuti ini beli ikuti ini jadi saya coba ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh bener dan ada bukti faktualnya jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia ketika anda mengklaim diri anda seorang TK atau pro TK anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini narasi ini apa penggiringan narasi segala macam ini kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita jadi kita harus bener-bener fokus di masalah corona masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan karena itu gak krusial gitu dan yang kedua orang-orang yang percaya TK difonis dekat dengan Islam Radikal ya betul itu stigmanya seperti itu kalau gak flat earth ya kayak gitulah dan cocok logi cocok logi istilahnya cocok logi kata-kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an itu ketika mereka hendak menutup-nutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy John F. Kennedy ini John F. Kennedy ini satu diantara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati ya dan kita tahu masif mereka berdua seperti apa dan jadi jika di dunia barat mereka kata teori konspirasi ini diciptakan oleh dipopularkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda mendiskreditkan investigasi-investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan jadi mereka tuh agar orang-orang itu kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka diciptakanlah terms teori konspirasis itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang menganggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya dokter-tidak itu orang gila gitu tapi kalau aku anggap yang konspirasi itu kalau aku sih anggapnya kita positif ya dari awal beli ngomong mas J itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu itu jujur aku gak komen sama sekali karena ada beberapa yang masuk akal terutama narasi yang memang menakut-nakuti karena kan kita berarti mas pernah bicara masalah kayak gini ya teman-teman ya wah aku sering aku sering bicara mengenai konspirasi di covid tapi setelah kita selesai raksi jam 1, jam 3 pagi itu rata-rata kita akan bahas kayak gini ya kenapa saya jam 3 baru bangun jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa karena pemerintah itu selalu udah berusaha menentangkan masyarakat tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak salah satunya seperti itu ya kan tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban covid yang aira gugur dari teragamnya di sendiri ya karena aku bahas disitu itu emang rata-rata emang usianya kalau gak lanjut emang ada penyakit komorbit itu emang itu emang emang karena emang posisi usia lanjut itu sorry sorry mas berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbit kalau dari si ini sih aku sebentar aku baca data coy waduh banyak banget ini mas gantian nih gantian ngeprint dulu nih aku ngeprint dari cdn di usia itu saya udah 3 hari yang lalu ngeprint iya saya telat coy ayo ngeprint ini gantiannya cuman baik banget datanya anis baswedan bergabung ini yang pak de oh vicky ini vokalisnya burger kill bro dia nonton juga mas vicky kalau ada fish gimana mas yang masuk sopo oh fish fish sama burger kill menurut saya lebih brutal dangdut sih serius ya kalau disuruh mana lebih berat ya mana mana lebih berat fish fish atau burger kill dangdut lah coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain ayo mau terasa sampai ke bas kena bacok ya masih hidup kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu iya ini ini oh pasien semua nih ini nakes nakes ya berapa persen mas yang sudah usianya senjia terus kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapet ya mas cuman aku kita lihat ini dari Jawa Timur ini aku dapet dari JDN super dinas kesehatan provinsi Jawa Timur provinsi proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh meninggal dan masih darawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur itu 59,7 persen itu masih dirawat 37,3 persen berakhir sembuh dan 3 persen berakhir akhirnya wafat atau gugur nah yang gugur ini usianya ada gak dijelasin nah kalau yang gugur kemarin dari selanjut yang aku baca dari Surabaya itu ada satu yang memang ujianya muda tetapi kan kita belum tahu ya maksudnya aku belum dibaca data lebih lanjut apakah mereka lansia atau mereka ada komordin seperti itu tapi kalau dari grafik ini grafik yang aku baca dari CDN itu dari pasien dari pasien emang mereka kalau proporsi wah itu baik banget ya Allah petanya maksudnya percaya Tuhan iya bener saya juga saya juga saya juga percaya cuma namanya semesta iya betul semesta jadi kalau yang meninggalnya distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta itu yang tidak ada komorbid jujur 34 34% itu tidak ada komorbid 34 total ini kota ya ini tapi yang tapi mereka survive survive selamat ya iya seminggu yang lalu jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang tidak ada komorbid tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya iya ada tapi kita sambil nunggu data ya aku ini dia nah ini 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 di daerah mana ini persen Jakarta ya yang meninggal ini dimana mas ini kalau yang di Jakarta ya kalau yang di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan bukan persen kan itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang di atas 60 ini kan bisa 80 bisa 99 iya betul soalnya saya lihat ada sedikit ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakutin orangnya ada pemerintah bermain di di usia itu jadi usia 16 usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori itu kan bias banget disana kalau ini aku pecahin ya di usia di bawah di usia di atas 60 itu 71 terus usia 51 sampai 59 itu 40 totalnya pokoknya kalau disini 144 ya ya kan 144 ini data aku usulin bareng-bareng tim komunitas DDN ya pak DDN itu di bawahnya PBI terus yang 40 sampai 50 tahun itu 16 30 sama yang 46 20 6 nah untuk yang di bawah 40 tahun ini ini kita harus amatiin ada comorbid atau enggak tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71 kita persenkan 56 tambah 71 nxx bergabung ini ada ada situs porno bergabung nih mas gimana mau ini ngomongin togel nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun di atas 40 tahun itu kan bisa 60 bisa 70 iya itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16 kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun emang elderly karena elderly emang imunitasnya paling rendah dia paling rentah hal inilah kenapa tidak digoreng sama media nah dan solusinya ini ada solusinya nih mas solusinya itu adalah kita kalau gak punya solusi kalau gak punya solusi sampean pasti gak berani ngomong iya sebetar juga ya ini sampean tuh musisi apa ini jebet loh kenapa gak MC aja ganti mata jering nah gitu loh jering itu kan jering mata jering mata jering jadi yang bisa aku bilang disini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya megacluster itu yang lagi dibawa pemerintah jadi alat itu didatengin banyak ya tau terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil balita terus elderly sebentar 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 apakah sudah ada balita yang kena covid karena kemarin di Amerika itu yang katanya di sarj itu aja sudah maksudnya meninggal tapi sebu kalau meninggal aku belum baca catanya nah yang meninggal ini yang meninggal itu di Amerika Amerika ada katanya meninggal jadi ini loh ini agak menarik mas ada aroma konspirasi kental karena adik ini adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7 dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD CBD ganja senyawa ganja itu dan dia itu sedang program penyembuhan itu dan hasilnya sangat membaik yang ngurus itu dokter siapa yang namanya dokter Gupta orang terkenal dokter terkenal jadi dia itu dijadikan seri TV jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD beransur-ansur baik-baik dan sudah hampir normal tiba-tiba adiknya meninggal dan beritanya langsung kena corona ternyata setelah dibongkar lagi adik itu gak corona dia itu memang punya penyakit lain nah itu coba cari jenny siapa namanya di LGN ID sempat nge-post fotonya adik itu yang meninggal dia itu dia itu sudah saya beli jangan di cross dulu beli ini aku nyari sinyal kamu lagi di mana posisi suharto hadir kontol aku juga aku juga pipis ya bentar ya semoga toiletnya oke oke udah pipis pipis dulu oh yaudah saya pipis dulu masuk aku pake toiletnya kecil nih muat gak? cukup muat pusat toiletnya kecil muat-muat gak gimana ini illuminati nih ini pertama kalinya saya live instagram kayak gini bentar ya aku pipis juga